Pak, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak, apa kabar semuanya, mudah-mudahan semua dalam selalu dalam keadaan sehat, 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 baik, baik Pak, hari ini kita akan masuk ke materi lanjutan dari materi minggu lalu, dimana hari ini kita akan membahas tentang aliran-aliran seni lukis. Pada materi sebelumnya, apalagi kalian sudah searching dan mengumpulkan rangkuman tentang sejarah seni lukis dunia, Nusantara, nah kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengenal beberapa aliran seni lukis, di minggu lalu juga sudah dijelaskan ada beberapa aliran yang akan kita pelajari, mulai dari aliran impresionis, realis, sampai ke kontemporer. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu aliran seni lukis apa saja yang ada di dunia dan yang cukup terkenal, hanya beberapa ya, karena kalau misalnya kita membahas semua aliran seni lukis itu banyak banget, aliran seni yang terus bermunculan dari tahun ke tahun. Baik, sebelum kita mulai nih, sudah ada semua belum? Kita foto dulu, absen dulu. Ayo, on cam. Oh iya, namanya di rename ya, seperti biasa. Kelas, nama, kelas, dan absen. Ayo, satu menit nih Bapak, kasih waktu buat nge-on cam. Ayo, on cam. Ayo, sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat. Fabriel, Fabriel kelas apa? Di rename. Marcel di rename. Enrico. Biar Bapak enggak ribet nyari nama kelas, ngabsennya nanti ya. Ayo, Deandra di rename. Natalia di rename. Siapa lagi? Jordan di rename. Ayo, 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 ayo. Sisir, sisir. Pakai baju, pakai baju. Siapa lagi nih? Udah belum, yang belum di rename. Valerie, Valerie, di rename. Terus, siapa lagi yang belum di rename? Lagi ya. Udah kali ya. Oke, siap. Senyum ya, silahkan. Bukan goyang TikTok, senyum aja. Karena hanya akan di foto. Satu. Oh, bentar, ada yang mau masuk lagi. Tunggu. Siap, siap, siap. Udah ya? Siap. Kenapa? Oke. Senyum. Itu saya belum di asesnya, Pak. Satu lagi. Saya mau ganti ke PC. Soalnya HP baterai habis, Pak. Oke. Udah ya. On join. Siap. Senyum. Satu. Dua. Tiga. Satu. Sekali lagi. Satu. Satu. Dua. Senyum. Oke. Sip. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Silahkan simak dengan baik. Jangan pergi dari jauh-jauh dari handphone. Oke. Impresionis. Oke. Selamat pagi murid-muridku semuanya. Kali ini kita akan, nah ini pertemuan ini kita pertemuan kedua ya. Kita akan membahas tentang materi aliran seni lukis impresionis. Apa aja itu impresionis? Dari mana berasalnya, siapa yang mempopulerkannya, dan sebagainya ya. Nah, ini kata kunci yang akan kita gunakan untuk aliran impresionis, untuk memperdalam materi kita. Apa saja, apa itu impresionis? Siapa pencetus impresionis? Di mana aliran impresionis mulai muncul? Sejak kapan aliran impresionis itu muncul? Bagaimana aliran impresionis itu bisa berkembang? Nah, jadi sampai sedalam itu untuk kita dalami ya. Next. Sudah siap? Sudah dong dari tadi ya. Nah, ini seperti biasa, kebutuhan yang akan diperlukan nanti. Cet akrilik, kanvas, kertas, kuas palet, gelas cuci, celemek, sarung tangan, ya. Semua peralatan perang untuk melukis. Masih ada yang mau join. Nah, mengulang yang minggu lalu. Sejarah seni lukis Indonesia. Sejarah seni lukis Indonesia sangat dipengaruhi oleh beragam kebudayaan. Hal ini dikarenakan lokasi Indonesia yang berada di jantung lalu lintas perdagangan dunia. Dikarenakan lokasi Indonesia yang berada di jantung lalu lintas perdagangan dunia tadi, sejarah seni lukis di Nusantara juga tidak lepas dari sejarah kesultanan yang ada di Indonesia sampai pada masa penjajahan. Maksudnya kesultanan itu zaman kerajaan dulu, ya. Sehingga tidak heran kita akan menemukan kemiripan antara corak seni lukis Indonesia dan beberapa negara yang pernah erat hubungannya dengan Indonesia. Contohnya dengan Cina, dengan India, Arab, dan Barat. Apa itu impresionis? Impresionis adalah sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Namun kalangan akademisi ada yang justru menampilkan kesan garis yang kuat dalam impresionis ini. Contoh-contohnya pengaruh impresionis ini tidak hanya pada bidang seni lukis saja, tapi pada seni musik, tari, dan seni-seni lainnya. Yang akan kita bahas, kita hanya akan bahas tentang seni lukis. Beberapa pelukis yang terkenal atau mempopulerkan tentang impresionis ini, nanti akan kita bahas juga siapa saja. Terutama ada Vincent Van Gogh, salah satunya. Itu lukisan-lukisannya banyak ketika kamu searching di internet, bakalan muncul banyak banget lukisan-lukisan Vincent Van Gogh dengan gaya khasnya. Di mana aliran impresionisme mulai muncul? Aliran impresionisme mulai muncul pada abad ke-19. Jadi baru ya, baru ya, baru 100-200 tahun yang lalu. Mungkin kamu masih embryo yang dihayalkan sama orang tua. Orang tuanya juga belum lahir. Neneknya juga belum lahir. Pada tahun di Paris, pada tahun 1860. Pada nama ini awalnya dikutip dari lukisan Cloud Monet, Impression Sunrise, Impression Soylevan. Lalu kritikus Louis menggunakan kata ini sebagai sindiran dalam artikel. Nah, jadi umumnya selalu ada kritikus yang mengkritisi sebuah pameran atau sebuah karya seni. Nah, di sana lah baru naik kepopulerannya. Tapi pada masanya ya, para pelukis ini adalah pelukis-pelukis pemula ya. Jadi terkenalnya itu ya abad-abad 20-an. Nah, tapi mereka menjadi cikal bakal seni-seni yang sekarang mulai muncul. Terutama perubahan yang sangat drastis adalah ketika pasca perang dunia ke-1 dan pasca perang dunia ke-2 yang paling ini banget arus ilmu itu mulai banyak mengalir. Nah, sejak kapan aliran Impressionisme muncul? Pada tahun 1963, para juri. Jadi awalnya seniman-seniman muda itu kayak Cloud Monet ini menampilkan lukisan. Ini harusnya disensor. Wanita telanjang, kalau buat tanah SMP nggak boleh. Yang dikelilingi dalam sebuah piknik. Setelah memperhatikan karya-karya yang ditolak pada tahun 1963, Kaisar Napoleon III memutuskan bahwa masyarakat umum berhak untuk menilai sendiri karya-karya tersebut. Jadi kalau dulu, zaman dulu, untuk menilai sebuah karya seni itu harus kalangan tertentu. Jadi nggak bisa orang umum, orang biasa, apalagi anak sekolah untuk menilai, mengkritisi pertama ya. Nah, kalau untuk seni yang udah kesini sih, kontemporer sekarang, setiap orang berhak menyuarakan, berhak berpendapat, menilai karya seni itu seperti apa gitu. Lalu, Kaisar Napoleon III mengadakan salon penolakan. Jadi kayak pameran lagi, sebenarnya gitu. Kegiatan ini berlangsung bertahun-tahun, hingga kemudian pada tahun 1874, seniman impresionis mendapatkan kesempatan menggelar pamerannya sendiri. Jadi bentuk pameran dulu itu nggak kayak sekarang pameran di galeri, gitu kan. Nggak semudah itu kalau dulu. Kalau sekarang, asal kita punya galeri, bisa undang orang-orang, punya karya seni, bisa ngadain pameran. Terutama di sekolah juga kita bisa ngadain pameran. Kalau dulu tempat buat ngadain pameran itu khusus. Dan harus persetujuan raja dulu. Nah, bagaimana aliran impresionisme bisa berkembang? Aliran impresionisme berkembang dari kejenuhan akan paham neoklasik. Atau lukisan-lukisan klasik, gaya-gaya klasik, realis-realis klasik. Seperti realisme, surrealisme, terus, apa lagi ya? romantisme, gaya-gaya lukisan klasik yang sangat berpedoman bahwa karya seni itu harus bagus, karya seni itu harus indah. Nah, kemunculan impresionisme ini salah satunya adalah karena jenuh. Kenapa sih karya seni itu harus bagus? Kenapa sih karya seni itu harus indah? Terus yang dilukis itu kenapa sih harus orang yang cantik, harus yang ganteng, harus gagah? Kenapa nggak melukis apa adanya mengekspresikan emosi, perasaan diri seorang seniman saja ke atas kanvas. Nah, dulu itu sangat-sangat, lukisan itu benar-benar di seleksinya ketat banget untuk bisa tampil dalam sebuah pameran. Pada masa keemasan impresionisme, secara kebetulan ditemukan pula penggunaan teknik fotografi. Pada awalnya, fotografi dianggap bisa memusnahkan keberadaan seni lukis. Namun, tujuan utama impresionisme yang menangkap kesan sesaat justru membuat fotografi menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat. Jadi, salah satu ciri-ciri impresionisme itu adalah menangkap kesan sesaat. Jadi, teknik melukisnya nggak lama-lama. Dia melukisnya cepat. Jadi, kesan cahaya yang didapat oleh mata ketangkep, itu yang dilukis. Jadi, nggak ada detail lukisannya. Bahkan seringkali catnya dibiarkan bercampur di atas kanvas. Jadi, nggak ada ngaduk-ngaduk dulu di palet. Jadi, benar-benar lukisan spontanitas impresionisme ini. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya, ketika fotografi ditemukan sangat membantu sekali. Karena dengan bantuan fotografi, momen matahari terbenam yang pas itu bisa diabadikan sama seseniman. Lalu, nanti dia bisa lukis di dalam studio. Jadi, bisa membantu seniman untuk mengingat apa aja. Kelebihannya, meskipun pada saat itu fotografi ini masih hal yang mahal. Bukan hal yang murah. Seperti sekarang bisa kamu foto pakai handphone. Kalau dulu, buat menghasilkan sebuah foto, mungkin perlu waktu berjam-jam. persiapannya, lalu peralatannya, ah ribet pokoknya. Nggak kecil kayak kamera sekarang. Selain itu, teori warna juga sangat berkembang dan membantu pengembangan aliran impresionisme. Jadi, warna-warna juga saat ditemukannya fotografi juga warna udah mulai. Ini meskipun masih sangat langka, jarang banget penggunaan fotografi warna pada awal-awalnya. Kita lanjut. Nah, ini karya beberapa lukisan impresionisme. karya Claude Monet. Dan sebelah kanan, itu karya Vincent Van Gogh. Ini yang terkenal. Dua-duanya juga terkenal sih. Cuman karya Vincent Van Gogh ini unik sendiri dia. Makanya, sampai yang paling terkenal itu karyanya Sunflower. Nanti kamu bisa cari di Google. Sunflower. Vincent Van Gogh itu sangat terkenal banget. Karena lukisannya masuk dalam salah satu lukisan termahal di dunia. Harganya bukan ratusan ribu lagi ya. Tapi udah triliunan. Dan sekarang dimiliki oleh pemerintah Jepang. Disimpen sebagai investasi. Kabar terakhir, nggak tahu sekarang udah kemana lagi. Mungkin dicairkan karena corona atau gimana. Kita lanjut. Tugas latihan mandiri. Lakukan observasi di media internet mengenai seni lukis impresionisme. Lalu pilihlah salah satu karya seniman impresionisme yang karyanya ingin kamu tiru. Untuk tugas meniru lukisan ini akan kita lakukan minggu depan. Untuk minggu ini tugasnya adalah kamu membuat rangkuman clipping tentang impresionisme. Membuat rangkuman satu lembar saja. Oke, ini sudah selesai. Satu lembar saja. Nggak satu lembar. Kata-katanya satu lembar. Kamu lengkapi juga dengan gambar-gambar. Rangkumannya kamu save dalam format PDF lalu dikumpulkan di GC seperti biasa. Nah, itu yang itu materi tentang impresionisme. Sekarang Bapak buka sesi tanya-jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya tentang impresionisme dulu ya. Bapak. Ya, Valerie. Valeria. Boleh ini enggak, Pak. Apa namanya? CRPPT enggak kebulun nyatet, Pak. Oh, gitu. Kamu boleh, boleh. Oke, makasih, Pak. Siapa lagi? Pak, jaman sekarang masih ada enggak pas dilukis. Ini benar-benar impresionisme. Lori. Ya. Zaman sekarang masih ada orang-orang yang melukis dengan teknik-teknik tersebut. Tapi, pada perkembangannya lebih ke kontemporer. Kenapa? Karena kan kontemporer itu lebih jadi kayak seni yang kekinian. Seni yang sedang berkembang sekarang. Atau seni-seni pop yang populer. Pak Rahmat aja juga ada koleksi di rumah lukisan yang impresionis. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Aduh. Susah bawaannya. Nanti deh. di-share. Jauh, di belakang. Bapak yang lukis sendiri, Pak, atau Bapak beli? Bikin atau masa beli. Wow. Jadi, sambil belajar, sambil buat ngajarin ke murid-murid, kan, ke kakak-kakak kamu dulu. Ya, Bapak juga bikin juga, ngelukis juga. Sekarang juga masih ngelukis, masih ngelukis, gitu. Meskipun gak se-produktif dulu, kalau sekarang karena udah banyak kerjaan yang lain, jadi ngelukisnya sambilan. Firman? Ada pertanyaan? Pak? Pak? Gak ada, Pak. Pak? Siapa yang bertanya, nih? Baik, baik. Pak? Ya. Ini tugasnya apa soalnya disini, Ngolek? Oh, Putu. Tugasnya hari ini membuat rangkuman tentang seni lukis impresionis dibuat, di-save dalam format PDF, lalu dikirimkan di GC. Ingat ya, ini seni lukis, maka banyak-banyakin gambar. Ada yang, apa sih? Ada yang ngirimin tugas tanpa gambar, gitu kan. Ini kan, kita kan pelajaran seni lukis visual, gitu. Kalau bahasa Indonesia, kamu gak kirim gambar sih boleh, tapi kan kita seni lukis. toh, gak usah di-print kan, kamu tinggal searching, di-save, ya, gak ada, gak keluar, kalau Bapak bilang gak keluar biaya, gitu, hanya perlu kuota saja. Ayo, ada pertanyaan lain? Seni lukis, Pak Rahmat, membatasi, kita zoom hanya 30-40 menit ya, biar mata kamu gak rusak, lihat handphone terus. Tapi, main Mobile Legends jangan lama-lama. Ini mabar berjam-jam. Giliran Zoom pelajaran 15 menit langsung pusing, langsung off cam, gitu. Pak. Pak. Ya. Kalau impresionisme kan itu kan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentukan, Pak. Nah, maksud dari penampilan warna itu tuh warnanya yang yang cerah, gitu, Pak. Yang ditebalkan, gitu. Kalau impresionisme itu, dia lebih bermain tentang warna. Jadi, salah satu cirinya adalah dia gak pakai warna putih atau warna hitam. Dia membiarkan cet bercampur secara sendiri di atas kanvas. Jadi, akan banyak warna-warna tidak terduga dan lebih banyak menggunakan warna-warna cerah. Itu ciri-ciri impresionisme. Nah, terus apalagi ya? Ya, cetnya tebal juga iya. Jadi, gak tipis-tipis dan goresannya kasar, gak halus. Jadi, benar-benar tegas, garisnya pendek, kasar, dan gak halus, gak lembut, gradasi gitu, gak ada gradasi-gradasi. Jadi, gradasinya gradasi kasar gitu. Kalau di impresionis. Kenapa impresionis diajarkan di awal? Karena Bapak rasa impresionis ini bisa menjadi salah satu langkah sebelum nanti kamu main ke realisme. Karena realisme itu kan harus halus garisnya, warnanya, ketepatan warnanya, bentuknya. Sedangkan di impresionisme ini detail itu tidak diutamakan. Lebih diutamakan permainan warna, jadi menangkap kesan sementara gitu. Jadi, kayak kamu ngeliat selewat gitu. Bukan kesambet ya, tapi ngeliat kayak ada ngeliat sesaat, eh, apaan tuh tadi? Atau misalnya lagi naik kereta api, terus ngeliat pemandangan di sebelah gitu kan. kesan cahayanya aja yang didapet, kayak gitu. Yuk, kita masih ada waktu 5 menit, 10 menit lagi lah. Panesia, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak, ngerti ya? Mudah-mudahan enggak bingung apa yang harus dikerjakan dan kamu bisa mengerjakan tugasnya sebaik mungkin. Bapak juga ngukur kira-kira kalau misalnya nanti tugasnya udah mulai melukis waktu pengumpulannya enggak akan jam 3 akan dimundurkan lah sampai jam 18. Tapi targetnya adalah kamu bisa mengerjakan tugas jadi Pak tugas untuk menggambarnya minggu depan tentang ini. Minggu depan karena masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan chat. Beli chat dan masih pada kesulitan ya. Lagian juga ini baru awal bulannya kan sekarang-sekarang. Jadi takutnya masih ada yang belum ada peralatan. Nanti kasihan keteteran makanya masih di minggu depan dan untuk selanjutnya juga Bapak udah merancang tuh kita materinya satu materi akan ada makalahnya rangkumannya dan rangkuman ini Pak Rahmat minta Pak Rahmat enggak minta tebal-tebal cukup satu lembar aja tapi dengan bahasa kamu sendiri karena Pak Rahmat pengen benar-benar kamu yang baca kamu baca dan kamu pahami percuma makalah tebal-tebal 30-50 halaman tapi kamu cuma copy paste karena di internet ya banyak informasi ini dan udah sering banyak yang upload juga tapi yang Pak Rahmat inginkan kamu memahami mengerti paling enggak baca karena paling enggak dengan kamu baca ada yang nyangkut satu dua kata yang bisa jadi kata kunci untuk materi-materi selanjutnya siapa yang bertanya Bapak ini kan misalkan pakai watercolor itu kan kalau ke kertas gambar nanti itu si kertas gambarnya itu rada meletoi eh meletoi bukan rada basah basah gitu ya kan Pak nah berarti harus pakai watercolor khusus kertas yang kertas khusus watercolor kalau itu sih lebih menyesuaikan karena kan kita tahu sendiri ya harga kertas kensen khusus watercolor itu berapa per lembarnya lebih mahal dari harga satu buku gambar dan Pak Rahmat enggak mau memperatkan kalian jadi menyesuaikan aja mungkin airnya jangan banyak-banyak catnya disesuaikan lah gitu lalu ya disesuaikan menyesuaikan aja menyesuaikan dengan budget masing-masing kalau sekiranya kamu ingin media yang senyaman mungkin kamu bisa pakai cat yang mahal tapi kalau misalnya yang apa jangan enggak mau yang mahal-mahal deh ya pakai yang merek titik merek joico yang gitu juga it's okay gitu yang penting Pak Rahmat sih kamu punya peralatan buat belajar karena kan kalau misalnya kamu punya peralatan nanti ketika temen-temennya lain temen-temen yang lainnya belajar praktik gitu kamu bingung sendiri mau ngapain gitu kan dan Pak Rahmat juga mau coba mengubah kalau tahun sebelumnya kan kita banyak Pak Rahmat banyak ngasih video kalau sekarang pengen banyak banyak penyakit tatap muka supaya Pak Rahmat bisa benar-benar ada rasa paling enggak kita punya rasa ketemu meskipun tatap muka karena bukan kalian aja sebenarnya yang jenuh sekolah online guru-guru juga jenuh ngajar online sekali-kali juga pengen ketemu sama murid ke sekolah gitu kan karena interaksi pas ketemu itulah yang kita butuhkan jadi intinya ya sesuaikan dengan budget kertasnya kalau misalnya kertas di buku gambar itu terlalu tipis kamu bisa coba pergi ke toko kertas ini trik murahnya ya pergi ke toko kertas cari kertas yang gramasinya 200 GSM ke atas kalau buku gambar yang kamu punya itu kalau enggak salah 140 atau 180 nah kamu cari kalau toko kertas itu yang 200 ke atas jauh lebih murah kalau ke toko kertas paling harganya 5 ribu selembar gede itu bisa dapat 4 lembar kamu bisa dapat 4 lembar kalau udah dipotong nah kalau beli kertas Kensen satu lembarnya harganya bisa 10 ribu itu kalau misalnya mau apa mau mencoba lebih gitu tapi kalau mau yaudah pak aku pakai buku gambar yang ada dari sekolah aja itu juga udah cukup kayak gitu oke ada pertanyaan lagi pak ya glory saya kan tahun kemarin kan itu beli kan ini cet minyak ya kalau jadi cet minyak aja pak masih ada soalnya pak itu lagi kalau cet minyak sebenarnya pak rahmat kan enggak merekomendasikan cet minyak kenapa pertama dia keringnya lama butuh seharian lebih dia kering bisa sampai 3 hari terus baunya banget gitu kan terus budgetnya mahal glory kalau pakai cet minyak kalau cet minyak itu pengencernya kamu harus beli pengencer cet minyak juga meskipun mungkin waktu di kelas 8 pernah punya ya eh enggak karena kan enggak tetap muka mungkin ada yang beli ada yang enggak tuh pengencer cet minyak ya pokoknya cet minyak tuh budgetnya jauh lebih mahal makanya pak rahmat enggak merekomendasikan cet minyak kalau dan enggak cocok di atas kertas kalau cet minyak tuh enggak cocok di atas kertas apa medianya paling enggak di atas kayu di atas kanvas sih idealnya gitu kenapa saya beli gara-gara tugas itu pak jadi langsung beli gitu akhir-akhirnya dimarain katanya mahal banget ini cetnya ya cetnya memang mahal makanya pak rahmat waktu kalian kelas 8 hanya minta beli pengencernya saja untuk menggabungkan dengan crayon oil pastel gitu kalau cet minyak memang mahal mahal ya mahal paling murah tuh yang harga 30 40-an ya oke ada pertanyaan lain ada pertanyaan lain ngefreeze ya Joilin mau bertanya siapa mau bertanya Clarista halo halo nah jaringan Pak Rahmat tadi kayaknya ada kendala waktunya juga udah mau habis kita cukupkan dulu pertemuan hari ini ya kita foto lagi siap 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 kita foto lagi siap pasang senyum terbaiknya satu dua senyum lagi pasang senyum terbaiknya satu dua senyum oke baik murid-muridku terima kasih setelah mengikuti kelas zoom hari ini sampai bertemu lagi minggu depan jika ada pertanyaan seperti biasa silahkan bertanya via whatsapp ya sampai bertemu lagi minggu depan selamat mengerjakan tugas sampai jumpa